Hai serabi istimewa ya serabi oncom abon telur di ini sangat enak sekali rasanya Hai dan sangat mudah cara pembakarannya ini mau kita membakar ya serabi oncom kemudian plus topping abon sapi dan telur ayam ya kita simak bersama cara pembakarannya lejat mantap selalu berbagi pengalaman di seputar resep-resep masakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan lejat mantap masak-masak setiap hari lejat mantap pastinya kali ini akan membakar sorabi atau membuat serabi ya serabi oncom kemudian plus bonsapi dan telur kita ikuti bersama pembuatannya pertama kita panaskan cetakan serabinya ya yang terbuat dari tanah ya kemudian tuangkan adonan serabi yang sudah kita buat dan cara pembuatan adonan sorabinya sudah ada di video lejat mantap sebelumnya pertama kita masukkan adonan kemudian masukkan telur ini serabi oncom ya yang ini serabi oncom kita masukkan kemudian kita masukkan kemudian kita sungkup dengan tutupnya ya nah seperti ini kita sungkup dan jangan lupa apinya dikecilin kecil sedang ya kita tunggu sampai matang ya beberapa menit dan coba kita lihat nah ini sudah matang ya sudah mengembang kemudian kita angkat ya kita sodok pakai alat yang sudah kita buat sedemikian rupa ya kita angkat kedua-duanya ini sambal sorabi oncom ya sorabi oncom telur nah yang ini ini sudah matang kemudian kita akan buat lagi ya kita akan buat lagi serabi oncom plus abon sapi juga telur nah kita masukkan lagi adonan sebanyak dua sinduk ya kemudian masukkan telur dan sebelumnya supaya mengembang kita kocok ya telurnya kita kocok-kocok terus nah setelah agak merata ya jangan terlalu merata juga kemudian ini kita masukkan abon sapinya ya abon sapinya ya abon sapi kemudian eh nanti masukkan juga sama loncengnya ya ini sama loncengnya penas ya penas-penas ini kita masukkan secukupnya ya dan kemudian kita sungkup kembali dan jangan lupa apinya kecil ya tapi sedang kecil sedang jangan terlalu besar kalau terlalu besar nanti gosong nah ini sangat mengembang ya kalau telurnya dikocok ini sangat mengembang dan sangat kelihatannya sangat menarik nih kemudian kita angkat kembali ya ini pasti semua suka dengan makanan yang seperti ini ya ini makanan kuliner yang sangat populer ya di kota Bandung dengan toping-toping aneka rasa ya di sini ada tiga rasa ya telur abon sapi dan juga sambal lonceng ini hasilnya sahabat semuanya video singkat lejat mantap semoga ada manfaatnya dan tetap berbagi kepada sesama berbagi ilmu apapun ya yang bermanfaat dan eh terima kasih kepada sahabat semua yang sudah subscribe lejat mantap dan yang baru menemukan channel lejat mantap subscribe dulu like share juga komentarnya ini sangat menarik sahabat semuanya ini seraminya ada dua jenis aneka rasa di sini rasanya rasa oncom telur ya kemudian ditambah lagi ada oncom telur abon sapi ya dan rasanya juga sangat enak sekali nah itulah tadi video lejat mantap semoga ada sekali lagi ada manfaatnya terima kasih sekali lagi kepada semuanya dan tunggu video-video berikutnya yang selalu berbagi resep-resep masakan resep-resep masakan sederhana ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati